Intro Memasuki masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif atau bacaleg KB Utrenggaleg pastikan partai politik bisa melakukan tambal sulam bacalegnya hingga pindah dapil Namun untuk jumlahnya sudah tidak bisa lagi dilakukan penambahan Masa perbaikan ini berlangsung sejak 26 Juni hingga 9 Juli 2023 mendatang Mengajak keterangan Divisi Teknis Penyelenggaran Komisi Pemilihan Umat atau KPU Teringgaleg pada masa perbaikan Bacaleg yang dinyatakan belum memenuhi syarat atau BMS Masih punya kesempatan untuk melengkapi atau memperbarui persyaratannya hingga dinyatakan memenuhi syarat atau KMS Sementara itu bagi parpol peserta pemilu juga memiliki kesempatan untuk dilakukan pergantian bacaleg Mengubah nomor urut hingga mengubah dapil bacaleg Namun untuk pindah dapil ini harus masih dalam satu lembaga keterwakilan yang sama dan parpol yang sama pula Berlanjut Divisi Teknis Penyelenggaran Komisi Pemilihan Umat atau KPU Teringgaleg Istati Navia mengatakan ketika hasil vermin perbaikan terindikasi kegandaan data bacaleg Baik ganda parpol maupun ganda keterwakilan Maka ada dua hal yang bisa dilakukan oleh parpol Yakni mengajukan kembali yang bersangkutan sebagai bacaleg atau menggantinya dengan bacaleg yang baru Jadi di masa perbaikan mulai 26 Juni sampai 9 Juli Itu nanti parpol bisa melakukan yang pertama penggantian Penggantian yang kedua bisa mengubah nomor urut Yang ketiga juga bisa pindah dapil Dalam hal ini ketika pindah dapil harus dalam satu lembaga perwakilan yang sama dan parpol yang sama Terus kemudian ketika kemarin dari hasil vermin perbaikan terindikasi kegandaan Itu juga ada dua hal yang bisa dilakukan Yang pertama mengajukan kembali Yang kedua mengganti Jadi dari masa perbaikan ini Bagi kawan-kawan parpol bisa melakukan penggantian Terus pindah dapil atau merubah nomor urut Jadi mengganti Jadi yang sudah ada itu kemudian diganti Untuk penambahan itu tidak bisa ya Bisa dilakukan Seperti diberitakan sebelumnya Sesuai tahapan verifikasi administrasi atau vermin bacaleg Pada 24 Juni kemarin Sudah dilakukan penyampaian hasil vermin Hasilnya diketahui jika dari ratusan bacaleg yang diajukan parpol banyak yang belum memenuhi syarat atau BMS Selanjutnya untuk bacaleg yang statusnya BMS ini Mesti bisa melakukan perbaikan mulai 26 Juni sampai 9 Juli 2023 mendatang Ketentuannya pada hari pertama sampai hari ke-13 Proses perbaikan bisa dilakukan sejak pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore Sedangkan diari terakhir pada 9 Juli Dilaksanakan mulai pukul 8 pagi sampai 23.59 Dilai Lai 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 Lai